Pasar game udah berkembang pesat sekarang ini, yang dimana menyebabkan banyak game-game baru yang hadir dengan membawa gameplay yang menarik untuk mengambil perhatian dari player. Nah, game-game keren ini termasuk baru, yang dimana sebagian udah masuk tahap pre-registernya di Play Store Indonesia, atau bahkan masih belum ada kabar kapan mau rilis. Tapi seriusan, menurutku kalian harus tulis game-game ini untuk kalian ikuti guys, langsung aja, inilah 5 game kece yang wajib ditunggu rilis. Penasaran nge-gamenya? Simak videonya. Fate Trigger The Novita Nah, game yang satu ini bener-bener keren banget, Brie. Tapi aku gak tau, game ini bakal rilis buat mobile atau enggak ya. Tapi kemarin beta testnya di PC ya, ya bisa kalian lihat, ini merupakan game Battle Royale dengan desain karakter anime guys. Keci parah sih, apalagi untuk PC, ini game punya grafik yang mantep bener. Pasarnya dikembangkan menggunakan Unreal Engine 5, dan yang paling keci sih, bisa kalian lihat, ini game punya skill ultimate gitu. Dan ketika kita gunakan, ada animasi anime gitu dong, keren banget gak sih? Untuk gameplaynya, ya sistem Battle Royale ya, yang dimana Battle Royale pada umumnya, looting, musnahkan musuh, plus bisa jelajahi pake mobil juga dong. Tapi kalau aku lihat-lihat, rada terasa nuansa Fortnite juga sih, tapi bukan dikonstruksinya, kalian bisa paham sendiri kok. Yang buat aku tertarik review ini game sih, karena punya desain visual yang gak cor parah sih, plus karakter anime yang wah banget sih ini, perfect dah. Infinity Neki Game keren yang satu ini, maksud tak pre-registernya dong di Playstore Indonesia, yang dimana kabarnya bakal rilis tepat akhir tahun nanti guys. Bisa kalian lihat, ini merupakan game open world, yang dimana memiliki grafik yang sumpah keci parah sih, no debat. Game ini dikembangkan menggunakan grafik Unreal Engine 5. Wah, bisa dilihat teksturnya kece betong, untuk gameplaynya, ini game santai. Mantep bet, udah grafik gacor, gameplay santai, yang dimana bersifat adventure gitu ya, mirip Genshin gitu lah ya. Dalam game kalian berperan sebagai Neki, yang akan menjelajahi dunia ini, sembari menyelesaikan quest-quest yang diberikan. BTW pasalnya, ini dunia Mireland, untuk memecahkan teka-teki misterius dan menghindari energi gelap di negara Mireland. Tentunya dengan semangat khas Prancis Neki, dan berinteraksi dengan berbagai orang. Dan kalian bisa terbang gini juga loh, tapi serusan, ini keren banget guys, sumpah. S-Force 2 Siapa nih yang gak kenal game yang satu ini, game yang pernah viral ketika masih tahap betanya kemarin. Bagi yang belum tau, ini merupakan game FPS bertema kompetitif, yang dimana ini game dari Tencent loh, jadi gak perlu diragukan lagi. Konsepnya sih sama kayak Valorant ya. Tambah satu lagi nih, saingan Valorant. Udah kemarin Matrix Fire, Hyperfront 2, dan bahkan S-Force 2, yang uniknya dari game ini, punya karakter bergaya anime. Wah, udah iranya game anime ya. Untuk gameplaynya, sistemnya mah FPS, yang dimana kalian bakal bertempur di arena, menurut mode yang kalian mainkan. Plus, kalian bisa beli senjata juga dong setiap rondenya. Selain itu, setiap karakter, ada kelebihan tersendiri. Plus, ada skillnya juga. Oh iya, dalam game ini, kalian bakal main 5 vs 5, untuk bekerja sama, capai kemenangan. Tenang guys, ini game gak hanya CN kok. Pasalnya kemarin, juga buka tahap beta versi Inggrisnya. Kemungkinan sih bakal global. Starseed Asnia Nah, ini game mudah di Playstore Indonesia loh. Kalian bisa daftar atau pre-registernya. Jadi bisa dibilang, ini game tinggal tunggu rilisnya aja. Awalnya sih ini game, tap CPT-nya 1 tahun lalu ya. Dan sekarang udah nunjukin taringnya guys. Buktinya masuk tap pre-registernya di Indonesia. BTW, kabar demi kabar ya. Game ini bakal hadir pada akhir Oktober ini guys. Paling lama ya, akhir tahun dah. Yap, ini merupakan sebuah game RPG, yang dimana membawa karakter gaya anime, yang rilis melalui Com2Us. Dalam game ini, waifu-waifunya tuh bernama Froxian guys. Tentunya kalian bisa koleksi ya. Untuk battle-nya sih auto, dan kalian bisa bawa 9 karakter nantinya. Full-nya ya. Soalnya ada 9 slot. Ini game RPG, jadi ada boss battle-nya juga pastinya. Dan untuk game berbasis anime, skill-skill-nya pasti memiliki animasi yang gacor pastinya. Kalian bisa klik buat skill-nya ketika ikon karakternya udah gini. BTW ini videonya bahasa Korea ya, soalnya ini video lama. Untuk versi SEA-nya, belum ada gameplay terbaru. Oh iya, satu lagi. Ini game punya karakter yang bahaya juga lho. Ash Echoes Nah, kalau game yang satu ini udah rilis di China duluan guys. Dan sekarang bisa kalian cek di Play Store kalian. Ini game masuk tahap pendaftaran atau tahap pre-registernya guys. BTW ini game bakal rilis 15 November ini. Itu kalau nggak diundur sih, ini game berlatarkan di kota Hylin yang telah hancur karena serangan musuh. Jadi seperti terbuka portal dunia lain dan ya, diserang. Jadi ceritanya, kalian akan menjelajahi dunia ini dan menghadapi musuh-musuh tangguh sambil mengukakan misteri energi kristal. Jadi kristal misterius memiliki energi mutakhir yang dapat membangkirkan kemampuan luar biasa pada individu yang kemudian dikenal sebagai ekumencer. Oh iya, pada awal game nanti kalian bisa pilih gender ya. Dan untuk battle-nya, ini game RPG. Kalian bisa keluarin skill ke musuhnya gini. Dan setiap skill ada animasinya, plus voiceover-nya. Selain itu, pas keluarin skill, kalian bisa arahin gini juga lho. Untuk grafis ini game bagus ya, tentunya. Efek skill, animasi, udah kece sih. Plus ntar di battle-nya, ada boss-nya juga lho. I'm so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. Sub indo by broth3rmax